selamat datang di channel wilayah tutorial pada video ini saya akan bagikan kepada anda cara memindahkan file internal ke kartu SD jadi kita bisa pindahkan beberapa file yang ingin kita pindahkan ke kartu SD apabila mungkin ruang penyimpanan internal anda sudah tidak cukup untuk menyimpan pada beberapa file untuk lebih lengkapnya simak video ini namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel wilayah tutorial jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel wilayah tutorial ke sosial media yang anda punya langsung saja ke tutorialnya langkah yang pertama pastikan anda telah memasukkan pada kartu SD atau memori eksternal di ponsel anda untuk memastikannya kita buka file saya dan ketika kartu SD telah dimasukkan maka akan ada dua opsi disini ya penyimpanan internal dan juga kartu SD dan untuk memindahkan file yang ada di internal ke kartu SD kita bisa buka terlebih dahulu pada penyimpanan internal dan silahkan pilih beberapa file yang kalian inginkan oke disini saya akan coba contohkan memindahkan pada file yang ada di alifolder ini caranya kalian tekan dan tahan lama selanjutnya disini ada pindah di bawah kiri untuk memindahkan file ini kemudian ada salin untuk menggandakan file ini nah disini saya pindahkan aja kemudian kita kembali selanjutnya kembali lagi selanjutnya pilih kartu SD atau buka kartu SD dan disini kalian bisa letakkan file tersebut di folder yang kalian inginkan apabila anda belum membuat folder maka kalian pilih titik 3 di kanan atas kemudian selanjutnya pilih membuat folder saya contohkan disini saya buat B aja kemudian pilih membuat selanjutnya untuk memasukkan file ini ke folder P kita buka pada folder P kemudian pilih pindah ke sini nah maka foto tersebut atau file tersebut sudah berhasil kita pindahkan ke kartu SD ketika kita buka penyimpanan internal kemudian kita cari file tersebut di internal sudah tidak ada karena sudah kita pindahkan atau mungkin anda ingin memindahkan semua file sekaligus dalam bentuk folder maka disini kalian bisa langsung tekan dan tahan lama pada file tersebut seperti ini contohnya kemudian pilih aja pindah selanjutnya kalian langsung alihkan ke kartu SD dan pilih aja pindah ke sini kemudian disini kalian bisa langsung aja lompati atau ganti nama jadi ketika ada nama folder yang sama maka akan ada notif seperti ini dan kita bisa langsung lompati aja dan disini sudah terpindahkan ya untuk folder tersebut jadi kita bisa langsung memindahkan banyak file di kartu SD atau memori eksternal apabila kita ingin memindahkan banyak file ya jadi tidak perlu kalian pindahkan satu-satu anda bisa langsung memindahkan beberapa folder yang kalian inginkan namun apabila isi folder tersebut banyak file maka proses pemindahan cukup lama ya tergantung besar file yang kalian pindahkan seperti itu jadi sangat mudah dan gampang banget ya terkait masalah memindahkan dari internal ke kartu SD di video sebelumnya saya telah buatkan tutorial cara memindahkan aplikasi dari memori internal ke kartu SD ademun caranya bisa anda tonton di video saya sebelumnya silahkan tonton di tandai pojok kanan atas ini oke seperti itu ya untuk memindahkan file dari internal ke kartu SD mungkin itu saja untuk video kali ini semoga bermanfaat sekian dan terima kasih